Intro Wajah Nikita Willi yang hampir setiap hari menghiasi layar kaca belakangan mulai hilang. Benarkah Niki kini lebih senang bekerja di balik layar sebagai sutradara? Akhirnya aku tanya sama Pak Pileo gitu gimana kalau aku judul sutradara boleh tapi proyek awal masih harus didampingi harus ada supervisor dan supervisernya memang selalu disamping aku memang mendampingi aku semuanya. Dan kemarin alhamdulillah udah selesai TVM yang pertama judulnya pacar sewaan dan berjalan lancar walaupun memang agak susah sih gak segapa yang aku pikirkan susah banget malah gitu. Dan alhamdulillah udah diberi lagi proyek yang kedua cuma sendirian tanpa supervisor tanpa didampingi siapapun. Karena seperti aku bilang tadi aku pengen apa ya cobalah gitu mumpung kita masih muda kita harus bisa manfaatin kreativitas yang kita punya gitu. Dan salah satunya itu aku mungkin suka di dunia seni gitu di dunia acting jadi aku pengen jadi sutradara gitu. Selagi masih muda kita harus coba-coba ini itu ini itu supaya ada pengalaman yang paling berharga yang misalnya kita dapat. Ojek artis yang dulu laris dan kini seolah menepi adalah Naisila Merdan. Nai yang dulu selalu jadi sorot kamera media kini seolah tergeser oleh bintang muda pendatang baru. Benarkah Nai mengurangi syuting demi kuliah? Pendidikan itu penting banget untuk semua orang ya karena itu adalah bekal. Ilmu menurut aku dan wawasan kita itu bekal yang bisa dipakai sampai kapanpun juga gitu. Dan menurut aku orang yang punya ilmu, orang yang punya pendidikan itu bisa dia bawa dalam dirinya dia jadi satu kebanggaan. Aku lagi ada persiapan buat ikutan bazar. Aku kan kemarin sempat buka kalam maro, nasi goreng cumi hitam. Terus nanti tanggal 27 mau ikutan bazar lagi. Terus aku ada sibuk ngurusin kos-kosan, terus ada persiapan buat judul baru sama ngurusin short cost. Seperti apa cerita liburan Samuel Rizal bersama anaknya di Australia?